Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDN. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Orang yang sudah mati tidak lagi dapat berhubungan dengan orang yang hidup. Sebagai contoh, misalnya, ada banyak orang yang ketika mau ujian, mau menikah, dia datang ke kuburan ayahnya, dia datang ke kuburan engkongnya, dia ngomong depan kuburan, Kong, saya mau menikah, Kong, kiranya minta berkah dari engkong. Aduh, suratku yang kasih dalam Tuhan. Itu bodoh sekali. Karena antara yang mati sudah tidak ada hubungan lagi dengan yang hidup. Atau misalnya, seorang lagi tidur, tiba-tiba mimpi ketemu dengan opungnya. Wah, tadi opung ngomong begini. Suratku yang kasih dalam Tuhan, banyak yang masih mempercayai dan berkata, itu opung yang bicara. Saya tahu kok, dia memang selalu bilang, saya harus berdoa, saya harus banyak baca Alkitab. Itu nggak mungkin kuasa gelap, itu nggak mungkin setan, itu nggak mungkin roh-roh gentayangan. Karena buktinya yang dia ajak itu ngomong tentang Tuhan kok, supaya berdoa baca Alkitab. Jangan salah. Jangan salah. Kenapa? Karena meskipun kelihatannya esensi beritanya baik, esensi pesannya baik, tetapi akhirnya membuat kita ketergantungan. Sehingga akhirnya kita selalu mau berhubungan dengan opung. Kita lagi ada masalah, kita mulai tanya, kapan ya opung muncul dalam mimpi saya? Nah, ini dia. Akhirnya, kita bukan berharap pada Tuhan, kita bukan bersandar pada anugerah Tuhan, kita bukannya tegar menghadapi hidup ini, kita justru bersandar pada orang yang sudah mati, saudara-saudara. Atau mungkin, di saat-saat menyelang Natal, kita dengar langkah-langkah, dan kita tahu, wah, ini mama ini, datang ini. Karena kebetulan ibunya udah meninggal 5 tahun yang lalu, dan sebelum meninggal, ibu selalu bilang, ingat, Natal itu adalah peristiwa besar, Yesus menjadi sama dengan manusia, karena itu, selalulah kalau ada Natal, harus ada makanan, harus ada suka cita di rumah, jangan ada yang ribut-ribut, dan tiba-tiba bener, kemarin saya sama ipar saya ribut, tiba-tiba, saya ada langkah yang bunyi, seret, 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 dan kedengerannya kayak, langkahnya mama nih, jangan-jangan mama mau ingetin nih, kita gak boleh ribut nih katanya, nah, ya kan, nah, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, masih saja ada orang-orang yang mempercaya itu, tetapi jelas saya mau katakan, orang yang sudah mati, tidak dapat lagi berhubungan dengan yang hidup, lalu kemudian sudah pasti mempertanyakan, jika ada orang mati yang hadir di tengah-tengah orang hidup, itu artinya apa? Ada dua, yang pertama bisa saja, imajinasi dari orang tersebut, imajinasi itu ada dua, yang pertama imajinasi dari alam sadar kita, lalu yang kedua imajinasi dari alam bawah sadar kita, imajinasi dari alam sadar kita, artinya begini, kita berpikir, aduh ini kalau masih ada mama, mungkin enak ya, aduh kalau ada opung, opung itu baik banget, aduh kalau ada engkong-engkong, selalu nolong dalam segala hal, ya kan, kita berimajinasi, imajinasi, imajinasi, itu yang ditangkap oleh setan, itu yang masuk, atau di alam bawah sadar kita, kita gak berpikir, tetapi memang kita sudah sangat terikat dengan itu, itu sudah ada di alam bawah sadar kita, dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya imajinasi itu yang muncul, dalam mimpi, dalam mendengar-mendengar suara, dalam melihat penglihatan-penglihatan, ya kan, karena apa? itu kekuatan imajinasi alam bawah sadar kita, jadi ingat, ketika orang mati hadir di tengah orang yang hidup, itu bukan dia, tetapi yang pertama, bisa saja imajinasi dari orang tersebut, bisa imajinasi karena alam sadar, bisa jadi karena alam bawah sadar, lalu yang kedua, ini yang juga harus hati-hati, yaitu penyamaran iblis, karena iblis itu menyamar, seperti malaikat terang, dimana dia lihat ada kesempatan bisa masuk, disitu dia masuk, tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau hidup kita benar, hidup kita melekat kepada Tuhan, maka kita tidak mau berhubungan dengan orang mati, dan orang mati juga, tidak bisa berhubungan dengan kita, karena kuasa Allah di dalam kita, lebih besar dari kuasa yang ada dalam dunia ini, haleluya, selamat datang dalam program kita, hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani, yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya, kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita, karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penulian kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar, haleluya, dan dalam program ini, kita memang sedang membahas, tentang roh orang mati, karena dalam Alkitab jelas, yang sudah mati, tidak ada hubungannya dengan yang hidup, berarti kita tidak boleh berdoa di kuburan-kuburan, kita tidak boleh sebentar-bentar kunjungi kuburan-kuburan, apalagi di saat-saat tertentu, setiap tahun baru ke kuburan, setiap ulang tahun ke kuburan, ulang tahun opak ke kuburan, karena ini dihindari, kalau sekedar hanya untuk merawat, sekedar karena bentuk perhatian, nah silahkan, tetapi bukan sebagai bentuk ritual-ritual, penyembahan terhadap orang mati, atau ritual-ritual penghormatan terhadap orang mati, karena yang membutuhkan penghormatan oleh orang hidup, bukan orang yang mati, nah sudah pengkasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang roh orang mati, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, 1 Samuel 28, ayat pertama sampai ke-14, dibawah judul perikob Saul di Endor, pada waktu itu, orang Filistin mengerahkan tentaranya, untuk berperang melawan orang Israel, lalu berkatalah Akhis kepada Daud, ketahuilah baik-baik, bahwa engkau berserta orang-orangmu harus maju, berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara, jawab Daud kepada Akhis, baik, engkau akan tahu, apa yang dapat diperbuat hambamu ini, lalu Akhis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat kau menjadi pengawalku sendiri, sampai selamanya, adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri, para pemanggil arwah dan roh peramah, orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkema dekat Sunem, Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkema di Gilboa, lihat sudah ku yang kasih dalam Tuhan, Saul telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri, para pemanggil arwah dan roh peramah, wah tindakan yang sangat luar biasa, dukun-dukun paranormal, disikat semua sama, Saul gak boleh ada di kotanya, gak boleh ada di negerinya, ayat 5, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka ketakutlah ia, dan hatinya sangat gemetar, kenapa? karena roh Tuhan sudah undur daripadanya, ayat yang ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, lihat saudara-saudara, sesuatu yang sudah dia sikat, malah dia cari, ini bahaya, orang yang sudah tinggalkan narkoba lalu cari lagi, orang yang sudah lepas dari seks bebas cari lagi, ini bahaya, maka aku hendak pergi kepadanya, dan meminta petunjuk kepadanya, para pegawainya menjawab dia, di Endor, ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, lalu menyamarlah Saul yang mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan dua orang, dan ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku, dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu, tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu kau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri, para pemanggil arwah dan roh peramal, mengapa kau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku, lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini, sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus ku panggil supaya muncul kepadamu, jawabnya panggillah Samuel supaya muncul kepadaku, nah sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini, perempuan itu masih biasa, artinya, dia terbiasa bermain dengan penyamaran iblis, siapapun kau mau sebut, tetapi akan menyamar ala iblis yang aku selama ini percaya, tetapi 12 dikatakan, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring, lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa kau menipu aku, engkau sendiri lah Saul, maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat, perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi, muncul dari dalam bumi, kemudian bertanya lah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya, jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah, dan sujud menyembah, nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kan orang yang sudah mati, tidak dapat lagi berhubungan dengan orang yang hidup, bagaimana dengan roh Samuel, yang pertama, ada berbagai pandangan tentang ini, ada berbagai taksiran tentang ini, saya mau bagikan kepada setiap pendengar, sekarang yang pertama, ada taksiran bilang begini, itu kan hanya permainan palsu, dari penenung tersebut, penenung itu hanya belagang berteriak, penenung itu yang belagang, oh ini Samuel, oh ini gementar, padahal itu roh lain yang sebetulnya, menyamar seperti Samuel, tapi yang kedua, ada taksiran yang bilang begini, itu kan hanya roh jahat, yang menyerupai Samuel, jadi, itu sebetulnya, juga bagian dari permainan palsu, dari penenung tersebut, baru yang ketiga, itu adalah teguran Tuhan, untuk mempermalukan Saul, karena Saul tadinya bersembunyi, Saul menyamar, sebetulnya, tidak pernah ada orang mati, dapat kembali kepada orang hidup, tetapi dalam kasus ini, karena Tuhan mau memukul Saul, karena Tuhan mau mempermalukan Saul, Tuhan sengaja memberi pengecualian, sehingga Samuel dihadirkan, dan untuk itu, penenung itu sangat terkejut, nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat, memang ada berbagai tafsiran, tetapi dari sini kita bisa mengambil kesimpulannya, yang pertama, orang mati tidak akan berhubungan dengan orang hidup, lihat, Lasarus, Lasarus berkata, suruh dari sini orang untuk menginjeli, saudara ku, Tuhan bilang gak bisa, padahal niatnya baik, jadi jelas, orang mati tidak akan berhubungan dengan orang hidup, lalu yang kedua, jangan berurusan dengan orang mati, karena Yesus sudah katakan, biarlah orang mati, menguburkan orang mati, artinya, jangan menyembah orang mati, jangan coba mengikuti upacara-upacara dengan orang mati, tetapi belajarlah tarik-garik setegas, kita yang hidup, tidak hubungan dengan orang yang mati, kita yang hidup, berurusan dengan Tuhan yang hidup, haleluya, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jika selain dilain-lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa, lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, secara khusus dalam program ini, juga saya mau berdoa, buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat, karena saya percaya, Bapak Ibu bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, dan seluruh-selur yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan, seluruh didadah, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka, sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya, Bapak Ibu bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan Jama, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan, boleh terjadi, Bapak Ibu berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan Jama, secara khusus mereka, yang terhadap tangan kanan, yang tidak ada, karena pernah berhubungan, dengan orang-orang mati, atau sering didatangi, dengan roro orang mati, hamba patahkan ikatan, dengan dunia orang mati, di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami benar, berjalanan kemuliaan Allah, melihat kuasa Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya, Amin, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, Allah tidak pernah lalai, menepati janjinya, ingat saatnya, buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, dan menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik, buat anak-anaknya, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, hari yang Tuhan, Haleluya. Telah kita ikuti bersama, program hari ini, Harinya Tuhan Bagian Kedelapan, bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami, di 021-299-37-555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, dan berdoa bagi saudara sekalian, selama 24 jam sehari, dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga, hubungi kami, melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami, di www.glministri.com, atau di www.glowfc.com. Terima kasih. terima kasih.